Satu dan nomor urut dua, debat publik kedua apil grup Jawa Tengah 2024 akan terbagi menjadi enam sesi. Sesi pertama adalah penyampaian visi, misi, dan program dari masing-masing paslon. Kemudian sesi kedua dan ketiga adalah pendalaman visi, misi, dan program. Sesi keempat dan kelima adalah sesi tanya-jawab dan sanggahan antar pasangan calon. Kemudian sesi terakhir, Bapak dan Ibu, akan menjadi sesi closing statement atau penutup dari pasangan calon. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai. Sesi penyampaian visi, misi, pasangan calon. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu 4 menit. Dan untuk giliran pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut dua untuk menyampaikan visi, misinya. Waktu Anda, waktu Anda 4 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ketika saya ketemu saudara Rojikin, yaitu orang Batang, dia menginginkan kehadiran pemerintah untuk mengatasi petani sejahtera. Kemudian saya ketemu saudara Sukamto di Kebumen adalah seorang nelayan. Dia menginginkan adanya solar dan pemecah ombak. Ketika kami berkunjung ke pasar ungaran, kami berdialog dengan Bu Rahayu, menginginkan adanya harga tempe mudah dibeli oleh masyarakat. Kami ketemu banyak orang, itulah merupakan semangat kami untuk Ngopeni. Ngopeni merupakan keteladanan seorang pemimpin. Hari ini kami pakai baju batik dari Bu Markonah asal Salatiga. Sepatu kami dari Kendal. Itu semua adalah untuk Ngopeni UMKM. Ngopeni ngelakoni adalah komitmen untuk mewujudkan visi kami Jawa Tengah maju berkelanjutan. Maju berarti sejahtera, masyarakat mengingkat. Tidak ada lagi petani menanyakan pupuk. Tidak ada lagi nelayan menanyakan solar. Tidak ada lagi ibu yang merasa kesulitan sekolah. Kedepan saya sampaikan, saya pastikan kepada masyarakat Jawa Tengah, Akeh rejekini, sehat awae, tentrem atini, itulah Jawa Tengah maju. Berkelanjutan bermakna melanjutkan prestasi Bapak Bibit Waloyo, Bapak Ganjar Pranowo, Nguri-nguri warisan Bapak Doko Widodo, yang selaras dengan Presiden Prabowo Subianto. Kami berkomitmen akan melakukan penghapusan utang petani, nelayan pelaku UMKM, sebagaimana kebijakan yang sudah ditanda tangani oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Taya dan Gosiasin hari ini mengucapkan selamat hari pahlawan. Matur Suwan Mas Lutfi, kita sadar bahwa dampak perubahan iklim sudah terasa. Semakin banyak bencana, semakin kita menerita. Oleh karena itu, kita berkomitmen ngopeni bumi. Warga Jawa Tengah adalah masyarakat yang religius, yang taat kepada agamanya. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, mengajarkan untuk mencintai lingkungan. Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk memakmurkan bumi. Kolifah itulah kita. Komitmen ngopeni bumi sudah sama ya lakoni. Selama lima tahun terakhir, membangun infrastruktur, penggerak ekonomi, sekaligus memperkuat daya dukung lingkungan. Bersama pemerintah pusat, kami membangun ratusan mbung. Kita dorong pengembangan energi baru terbarukan di desa, baik menggunakan tenaga surya, bumi maupun hidro. Bersama para kiai, kami ngopeni pesantren mencari ridha Allah. Waktu anda habis bapak-bapak, terima kasih. Kita akan lanjutkan, teman-teman kembali tenang. Terima kasih. Kita akan lanjutkan setelah kita tenang. Terima kasih. Berikutnya, Berikutnya, kita akan memberikan kesempatan kepada Paslon nomor urut satu untuk menyampaikan visi misinya. Waktu anda sama, 4 menit dimulai ketika anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Shalom. Om swastiasu. Namo Buddhaya. Rahayu. Yang kami hormati, Ketua dan Komisioner KPU Jawa Tengah, Ketua dan Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, Mas Lutfi, Gosiasin, panelis, dan seluruh rekan-rekan media masyarakat Jawa Tengah yang menyaksikan debat malam ini. Kerja keras masyarakat Jawa Tengah, beserta seluruh penyelenggara pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan pemerintah desa, RT RW, telah membuktikan dan telah mengukir prestasi. Hari ini, Jawa Tengah telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 nasional. Di belakang daerah khusus Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Demikian juga dilihat dari indeks daya saing. Jawa Tengah telah menempati urutan kedua terbaik nasional di belakang daerah khusus Jakarta. Demikian juga dilihat dari indeks ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir telah menunjukkan tren yang positif, berkembang. Apabila tahun 2019 lalu, level indeks ketahanan pangan Jawa Tengah berada pada 78,85, maka 2022 kemarin sudah meningkat menjadi 82,95. Perkembangan positif ini, hadirin sekalian, bisa juga diartikan dengan perkembangan yang positif dalam pembangunan infrastruktur. sebab definisi dari ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan di Jawa Tengah untuk masyarakat Jawa Tengah yang mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, pasalnya pangan ini tidak hanya diproduksi oleh Jawa Tengah, tapi juga dari luar Jawa Tengah, termasuk dari luar negeri. Sehingga perkembangan yang positif dalam hal ketahanan pangan, ini juga menunjukkan keberhasilan pembangunan infrastruktur kita. Mulai dari akses masuk ke Jawa Tengah, udara laut darat, juga pembangunan infrastruktur yang mendukung penyediaan air untuk proses produksi, pengolahan dan konsumsi, dan juga pembangunan infrastruktur jalan yang memberikan konektivitas untuk melayani titik-titik produksi, pengolahan sampai dengan konsumsi tingkat masyarakat. Pasalnya, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan berakibat langsung kepada kerusakan lingkungan. Kami secara umum akan selalu menyertakan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ketahanan pangan dengan upaya untuk memitigasi. Kerusakan lingkungan sehingga proses perubahan iklim menjadi lebih moderat dibandingin kecepatan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi sekarang. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Bapak-bapak? Masih ada waktu? Mau ditambahkan atau cukup? Baik, kita cukupkan waktunya, kita hentikan waktunya. Terima kasih, kita berikan apresiasi untuk kedua pasangan calon. Baik, penyampaian visi-visi dari masing-masing paslon sudah selesai. Kita dengarkan bersama. Para pendukung kami mohon sekali lagi kerjasamanya dan tidak melakukan provokasi selama debat berlangsung demi kemelancaraan dari debat publik kedua Pilgub Jawa Tengah 2024. Berikutnya hadirin, kita akan kembali dengan sesi pendalaman visi-misi melalui pertanyaan pilihan dari tim panelis. Tetaplah di debat publik kedua. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Tersedia amplop pertanyaan dan calon gubernur nanti yang mendapatkan giliran akan dipersilakan mengambil bola pada fishbowl A. Saya ulangi, fishbowl A yang akan merujuk pada amplop pertanyaan nantinya. Moderator akan membacakan pertanyaan dan calon gubernur akan diberikan waktu selama tiga menit untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, calon gubernur lain akan memberikan tanggapan atas jawaban lawan dengan durasi dua menit. Kemudian akan ditanggapi kembali oleh calon gubernur yang menjawab selama dua menit. Kami tegaskan kembali, bila masih ada waktu, kami persilakan pada partner Anda, calon wakil gubernur, untuk menambahkan jawaban atau tambahannya. Ditanggapi? Dipahami ya Bapak-Bapak sekalian ya? Baik. Kita akan langsung mulai sesi ini dengan calon gubernur nomor urut satu. Langsung saja. Kami persilakan. Untuk calon gubernur nomor urut satu untuk mengambil di fishbowl A dan diperlihatkan nomornya ke publik. Baik, nomor empat ya. Nomor empat mohon diletakkan kembali di wadah kosong di tengah Bapak. Terima kasih. Dipercayakan kembali ke podium. Paslon nomor urut satu mendapatkan bola nomor empat. Saya akan ambil. Amplop nomor empat masih tersegel. Ini menandakan kerahasiaan masih terjaga. Saya akan buka. Pertanyaan yang telah dirancang oleh panelis tentang investasi, perindustrian, UMKM, dan pemberdayaan desa. Mohon disimpa karena saya hanya akan bacakan pertanyaan satu kali saja tanpa diulang. Di Jawa Tengah, kesenjangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan masih sangat lebar. Sementara itu potensi ekonomi kreatif dan digital belum dimanfaatkan secara optimal di pedesaan. Padahal keberadaan media sosial dan platform e-commerce dapat meningkatkan pemasaran produk kreatif dari wilayah pedesaan. Selanjutkan pertanyaannya, apa strategi dan langkah konkret yang akan Paslon lakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan digital di pedesaan agar tercipta peluang usaha baru yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Dipahami subtema dan pertanyaannya Paslon nomor urut satu? Baik, kalau begitu kami berikan waktu untuk calon gubernur nomor urut satu untuk menjawab pertanyaan. Waktunya tiga menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Kesenjangan ini diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ketersediaan koneksi internet. Khususnya di desa-desa. Catatan kami menunjukkan bahwa saat ini koneksi internet itu belum tergelar di seluruh desa. Jumlah desa di Jawa Tengah 7.810 dan masih banyak kekurangan. Kami punya komitmen untuk bisa menggelar koneksi internet ini di seluruh desa. Minimal satu titik satu desa. Berarti kita akan menyiapkan anggaran untuk memastikan seluruh desa ini bisa terkoneksi. Ada yang sudah terhubung dengan fiber optic misalnya, sehingga lebih murah, lebih mudah. Dan ini karena teknologi saat ini sudah memungkinkan, sudah hadir, kita bisa menghadirkannya dengan menggunakan satcom atau satelit komunikasi yang menurunkan koneksi internet. Dari sini kemudian awal dari segalanya. Yang kedua adalah bagaimana SDM, masyarakat kita di desa, bahkan internet saja mungkin baru akan memahami. Belum lagi mungkin mereka apakah punya handphone atau bahkan tablet untuk bisa memanfaatkan koneksi internet. Jadi secara perlahan kita akan bangun koneksi internet, juga pelatihan-pelatihan. Dan itu ada dalam program kami, agar masyarakat desa ini sedikit lebih tahu. Bahwa dengan menggunakan internet, mereka bisa memanfaatkan e-commerce. E-commerce yang dulu mungkin didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi sekarang individu pun bisa memanfaatkan itu dan bisa menghasilkan atau bisa lebih produktif dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jadi SDM, kemudian penyiapan koneksi internet di seluruh wilayah, di seluruh desa, dan tentunya juga bagaimana kita men-encourage badan-badan usaha, perusahaan-perusahaan untuk bisa memanfaatkan. Karena apa? Karena kerjasama ini untuk memanfaatkan e-commerce ini kan belum tentu harus ditangani oleh satu badan usaha atau satu perusahaan saja. Mereka bisa melakukan outsourcing, misalnya mereka bisa mendapatkan supply dari desa-desa dengan menggunakan e-commerce itu. Jadi intinya kita akan memperpendek kesenjangan itu dengan cara membuat mereka lebih aware dan lebih melek terhadap ICT. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Baik terima kasih saudara moderator. Titik beratnya tadi adalah terkait dengan ekonomi kreatif. Kita tahu bahwa di dunia ini telah mencatat 2 kota kreatif. Yang pertama adalah pekalongan dan yang kedua adalah solo. Ini yang mendasari bahwa ekonomi kreatif harus kita tegaskan. Di Jawa Tengah ada 3 hal yang menurutkan terkait dengan ekonomi kreatif. Yaitu kuliner, fashion, dan kria. Oleh karena itu untuk mengangkat ekonomi kreatif kita berangkatnya adalah dari desa. Kemudian apa yang kita lakukan? Di Jawa Tengah generasi Z hampir 50,2 persen. Sehingga saya jamin anak-anak generasi Z anak muda, saya berikan ngopeni anak muda dengan kartu Zilinial. Untuk apa? Kartu ini dimanfaatkan adalah memberikan kesempatan bagi anak-anak muda kita untuk berkreatif. Dengan jalan apa? Bahwa dengan punya kartu ini rekan-rekan Zilinial bisa melakukan kursus, kemudian melakukan kegiatan yang didampingi oleh kepala dinas-kepala dinas. Sehingga bonusnya bisa ngopi gratis dan internet gratis. Di mana dilakukan? Di seluruh kecamatan kita akan kita tempatkan rumah kreatif di masing-masing kecamatan. Dengan demikian, apabila anak-anak muda di desa kita sudah berkreatif secara tidak langsung, dia bisa menghidupkan, menciptakan lapangan kerja sendiri dan juga memberi kesempatan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, di kecamatan itu akan kita jadikan workshop bagi anak-anak muda kita untuk melakukan kreatif dengan tidak menggantungkan kepada orang lain. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor 1 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktunya sama, 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Tambahan dari Mas Lutfi adalah program-program bagus dan memang dibutuhkan. Nah kemudian memang begitu banyak sebetulnya peluang-peluang bagi desa, maupun mereka-mereka yang belum mungkin terekspos kepada koneksi internet, itu untuk lebih meningkatkan diri. Saya menambahkan saja bahwa kesempatan bagi mereka untuk belajar itu justru lebih banyak didapatkan dari peers atau teman-teman maupun badan-badan usaha yang peduli. Karena apa? Karena justru perusahaan-perusahaan yang sudah lebih dulu menggunakan e-commerce, kalau mereka bisa memanfaatkan potensi desa, ini akan lebih efektif lagi. Kemungkinannya untuk membesarkan bukan saja perusahaan mereka, tetapi juga mereka-mereka yang ada di desa yang pasti memberikan kontribusi untuk memperbesar secara bersama-sama usaha mereka bersama. Memang yang menjadi tantangan adalah bagaimana? Kemudian kita bisa menyiapkan tambahan device, sehingga mereka yang tadinya belum pernah terekspos, ada sekitar mungkin 18 persenan dari masyarakat Jawa Tengah ini yang belum pernah terekspos atau belum terhubung dengan internet. Nah ini memang tantangan tersendiri, anggaran yang kita miliki, kita pernah hitung, bisa memberikan tetapi sifatnya bertahap. Tapi kami yakin dalam 5 tahun ke depan, mereka-mereka ini minimal bisa menambah kapasitas maupun kemampuan masing-masing untuk memiliki device yang bisa terkoneksi ke internet secara langsung. Terima kasih. Baik, kita akan langsung masuk ke putaran berikutnya dan kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 mengambil bola di fishbowl A, silahkan ke tengah Bapak. Di fishbowl A, yang A Bapak sebelah, oke. Dan tunjukkan angkanya ke kamera. Nomor, boleh diputar sedikit Bapak, biar terlihat. Nomor 1, baik. Silahkan ditaruh di wadah kosong di tengah Anda Bapak. Calon gubernur nomor urut 2 mengambil nomor 1. Mohon tenang teman-teman, mohon kerjasamanya, terima kasih. Ini amplop nomor 1. Saya akan membacakannya satu kali saja dan tidak ada pengulangan sehingga mohon dicermati dengan tak sama. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2 tentang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana. Berdasarkan data BNPB tahun 2023, jumlah bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah relatif tinggi, yaitu tanah longsor 125 kasus, banjir 95 kasus, dan kekeringan 21 kasus. Jumlah dan jenis bencana di Jawa Tengah diperkirakan akan semakin meningkat setiap tahun. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memitigasi bencana alam dan tata kelola pasca bencana di wilayah Jawa Tengah? Waktu Anda menjawab tiga menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih, Saudara moderator. Jawa Tengah diculuki sebagai supermarket bencana. Karena sering mengalami berbagai macam bencana. Tahun 2023, Jawa Tengah merupakan salah satu dari lima provinsi yang sering mengalami bencana alam. Oleh karena itu, untuk memitigasi hal ini, yang pertama, kita akan ciptakan penanggulangan bencana secara terbadu. Apa itu? Yang pertama, kita akan menggunakan aplikasi Jateng Ngopeni. Jadi Jateng Ngopeni ini adalah merupakan sistem deteksi dini kepada masyarakat kita. Baik itu yang mulai roh banjir, kemudian longsor, gunung merapi, kita aplikasikan dalam Jateng Ngopeni sebagai perintahan dini. Kemudian yang kedua, kita lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana. Untuk apa? Agar masyarakat kita recovery bahwa negara hadir untuk melaksanakan. Termasuk penataan drenase dan penanggulangan banjir yang bisa kita laksanakan. Misalnya di wilayah Semarang, misalnya di wilayah Kudus, misalnya di wilayah Demak. Termasuk kita akan ciptakan desa tangguh bencana. Satu desa, satu tangguh bencana. Untuk apa? Mereka akan kita latih untuk memberikan efek deterrent dan terbiasa untuk menghampiri bencana. Termasuk rekan-rekan sekalian, kita juga akan mendorong revitalisasi embung. Untuk apa? Untuk mengatasi adanya bahaya kekeringan yang sering menambah kita. Kemudian yang kedua, kita harus tingkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dengan jalan apa? Mereka kita berikan pendidikan perubahan iklim dan penanggulan bencana. Kepada siapa? Masyarakat. Rumah yang terkikat dengan bencana itu sendiri. Yang kedua, penguatan kapasitas daripada personil BPBD-nya. Berikut Satgas Targananya. Sehingga mereka mampu siap pakai kapanpun, dimanapun bencana itu berada. Yang terakhir, kita lakukan sekolah aman bencana. Untuk siapa? Bagi seswa, bagi pekerja, termasuk tenaga kesehatan. Demikian. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Silahkan. Silahkan. Saya akan menambahin sedikit, bahwa kita juga butuh recovery hutan. Saya pernah melihat hutan yang ada di Jawa Tengah semakin gundul. Maka kita akan mengajak masyarakat dalam desa untuk rivalitasi hutan kita sebagai penanggulangan bencana banjir di kawasan Kabupaten Padi. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ada tambahan lagi Bapak-Bapak? Dicukupkan? Baik, kita hentikan waktunya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut satu untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut dua. Waktu Anda dua menit sejak Anda berbicara. Program Mas Lutfi dengan Gus Yassin sangat baik. Saya hanya menambahkan saja bahwa bencana alam ini ada yang disebabkan oleh human. Dan itu bisa kita mitigasi dengan cara beberapa kebijakan. Misalnya, misalnya turunnya permukaan tanah karena penggunaan air tanah yang berlebihan. Dan itu bisa saja terjadi misalnya di kecamatan Sayung, Demak. Di Kendal. Di mana permukaan tanah ini tiap tahun turunnya bisa sampai dengan 10 sampai 12 cm. Dan ini merupakan salah satu akibat dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Mitigasinya, kita berlakukan kebijakan-kebijakan yang mengenakan pajak lebih tinggi, misalnya, khususnya untuk penggunaan air tanah. Sedemikian rupa sehingga yang digunakan lebih ke air permukaan. Jadi bukan air tanahnya. Nah, kemudian juga misalnya banjir yang disebabkan oleh gundulnya. Hutan, dan ini juga bisa kita berikan insentif kebalikannya. Insentif bagi usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang kemudian bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menghijaukan kembali sektornya atau propertinya maupun usaha di sekitarnya. Sedemikian rupa sehingga kita meringankan, memberikan insentif kepada mereka. Tetapi juga usaha untuk memitigasi itu dilakukan oleh swasta. Dan karena mereka yang punya kepentingan, saya meyakini ini akan lebih efektif. Karena biasanya usaha-usaha itu ingin berusaha dalam jangka yang cukup panjang. Baik, giliran Cagup nomor urut 1 sudah. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 2 memberikan respon atas tanggapan dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Mas Andrika. Mungkin ini akan saya menambahkan bahwa yang paling utama terkait dengan penurunan air tanah, kita harus lakukan penegakan perda. Sehingga tidak ada lagi dalam pengambilan air tanah semena-mena. Perda itu diatur dan dilaksanakan evaluasi pengambilan air tanah adalah satu tahun sekali. Manakala saya dengan Kusiasi nanti menjadi gubernur. Perda itu akan kalian revisi untuk tiga bulan sekali kita lakukan evaluasi pengambilan air tanah untuk tidak dilakukan semena-mena. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa solusinya? Kita harus menggunakan desalisasi. Dengan apa? Untuk merubah air tawar menjadi air asin menjadi air tawar. Yang sudah dilaksanakan oleh undip yang sekarang dipraktekan disayung. Jadi air asin kita ubah menjadi air tawar. Sehingga pengambilan air yang semena-mena yang tidak melanggar aturan sebaik warga bahwa dimetikasi dengan adanya pengambilan atau alat yang sudah dicontohkan oleh undip. Oleh karena itu, saya nanti akan berjanji bahwa untuk selanjutnya koordinasi dengan BUMD kita, dengan BUMD kita untuk melaksanakan kegiatan dengan adanya penggunaan air tanah itu sendiri. Demikian selesai. Masih ada waktu? Ada tambahan? Atau cukup? Oke. Kita hentikan waktunya dan kita beri apresiasi untuk kedua pasangan calon untuk sesi kali ini. Baiklah Bapak dan Ibu masing-masing pasangan calon satu dan dua telah menjawab pertanyaan dari panelis dan ditanggapi oleh paslon lainnya serta merespon balik tanggapan dari masing-masing calon gubernur. Di segmen berikutnya kita akan mendengar pendalaman visi misi namun kali ini dari masing-masing calon wakil gubernur. Tetaplah bersama kami, kami tetap mohon kerjasamanya para pendukung tidak memprovokasi. Kami akan kembangin usai jeda di debat publik kedua. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Kita masih akan mendengarkan pendalaman visi dan misi dari setiap pasangan calon dengan menjawab pertanyaan pilihan yang sudah dirancang oleh tim panelis. Jika sebelumnya porsi paling banyak diberikan kepada calon gubernur, nah di sesi ini porsi paling besar akan diberikan kepada calon wakil gubernur. Tapi sama aturannya seperti sesi sebelumnya, jika masih ada waktu tersisa maka partner Anda, calon gubernur bisa memberikan tambahan jawaban atau tanggapannya. Setelah calon gubernur, calon wakil gubernur kemudian memberikan jawabannya bisa ditanggapi kembali dengan durasi waktu 2 menit dan diberikan tanggapan kembali oleh calon wakil gubernur pasangan berikutnya. Dengan durasi sama 2 menit. Mohon dipahami, kami mohon kembali kerjasamanya bagi para pendukung untuk tidak memprovokasi dan tetap bekerjasama selama debat berlangsung. Baik, kita akan langsung mulai putaran kali ini dengan calon wakil gubernur nomor urut 2. Kami silakan untuk menuju ke tengah panggung. Calon wakil gubernur nomor urut 2 mengambil bola di Fishbowl B. Ya Bapak, Fishbowl B. Silakan. Dan tunjukkan ke kamera nomor yang Anda dapatkan. Nomor 10. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Calon wakil gubernur nomor urut 2 mengambil bola nomor 10. Nomor 10. Kondisi masih tersegel. Kami tegaskan kembali bahwa soal atau pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama. Untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, pertanyaan tentang lingkungan hidup, perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat yang sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Terdapat tiga sektor yang menjadi kunci dalam perwujudan ekonomi hijau, yaitu energi, lanskap, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh pasangan calon untuk mengimplementasikan ekonomi hijau di Jawa Tengah? Waktu Anda menjawab tiga menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator. Ketika kita bicara tentang ekonomi hijau, tentu kita yang pertama harus mengetahui bahwa indeks daya saing kita sangat baik. Ada di angka 3,89. Ini paling tinggi seprovinsi di Jawa. Tentu kami juga berharap pertumbuhan ekonomi itu akan disusul oleh daya saing yang ada. Maka di sini saya akan memberikan kepada para investor yang datang ke Jawa Tengah memberikan insentif yang menerapkan prinsip ekonomi hijau. Dan kami juga berharap kepada investor yang datang ke Jawa Tengah menerapkan industri yang ramah lingkungan. Dan kami terkait pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah untuk menunjang ekonomi hijau, kami akan menerapkan di setiap-tiap industri untuk menggunakan energi biogas, energi geotermal, energi surya, dan energi hidro. Bapak-Ibu yang kami hormati, mungkin Mas Lutfi akan menambahi. Terima kasih. Terkait dengan ekonomi hijau, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Untuk di Jawa Tengah, misalnya kita akan menggunakan transportasi dengan mobil listrik. Kemudian juga ada lagi energi terkait dengan ekopesantren, di mana pesantren itu bisa melaksanakan, merubah energi sampah menjadi energi yang terhadapkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada energi terbarukan. Di Jawa Tengah, mempunyai energi terbarukan adalah Desa Mandiri Energi, di mana dari 2.845 desa, di Jawa Tengah sudah mempunyai kualifikasi energi terbarukan. Nah ini merupakan suatu role model yang harus kita tingkatkan. Termasuk bagaimana negara hadir dalam rangka mewujudkan aglomerasi yang berpotensi dalam rangka menggerakkan ekonomi hijau. Misalnya di masing-masing daerah kita harus menerapkan ekonomi hijau untuk menunjang daripada perkambangan di wilayah kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan atau sudah cukup? Kita hentikan waktunya. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 memberikan tanggapan atas jawaban calon wakil gubernur nomor urut 2 waktu Anda 2 menit sejak berbicara. Baik, terima kasih penjelasan paslo nomor 2. Kami juga punya data. Bepeda Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun, di tahun 2020 sampai 2024, mencatat karena perubahan iklim ini mengakibatkan kerugian hampir mencapai 14,9 triliun. Dan faktor atau bidang yang paling terkena adalah pertanian. Kita memahami sekali hari ini tiba-tiba panasnya sangat terik, tiba-tiba hujan debitnya sangat tinggi, di mana kemudian timbul bandang, banjir bandang, timbul kemudian tanah longsor, dan seterusnya. Maka menurut kami, yang terpenting adalah bagaimana lahan itu bisa ditata dengan baik. Perda tata ruang adalah hal yang harus kita jaga supaya tidak terjadi bagaimana kemudian pembukaan lahan secara terbuka. Galian C, galian ataupun tambang itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kemudian menurut catatan baris krim yang ada di Mabes Polri, ternyata galian C di Jawa Tengah itu 70-80 persen tidak ada izinnya. Kenapa yang kemudian hari ini saya ketemu dengan Gus Yassin hampir 5 tahun, kenapa itu tidak segera dilakukan, upaya-upaya untuk bisa mentertibkan hal itu. Karena ini berhubungan erat dengan yang namanya ekonomi hijau. Jadi pandangan saya hari ini adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan penegakan perdata-tata ruang supaya apa yang menjadi bagian daripada pengenbangan ekonomi hijau ini bisa berjalan dengan baik. Masih ada waktu? Ada tambahan atau sudah cukup? Baik kita cukupkan, kita hentikan waktunya. Kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 memberikan respons atas tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 1 waktu Anda 2 menit sejak berbicara. Terima kasih Mas Hendy atas tanggapannya bahwa tadi sudah disampaikan oleh gubernur kami yaitu Mas Lutfi bahwa penerapan perda itu harus dilakukan. Kami juga akan menindak semua yang melanggar terhadap perda. Sehingga saya minta Mas Hendy tadi harusnya menyemak apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi kami. Yang kedua, terkait kita bicara tentang ekonomi hijau. Kalau kita bicara tentang ekonomi hijau, itu bukan hanya di perlahanan saja, pertanian saja. Akan tetapi lebih dari itu, yaitu mana daya saing kita tinggi. Program dari pemerintah pusat akan kita bawa ke Jawa Tengah. Guna apa? Menerapkan ekonomi hijau tersebut yang saat ini sudah kita lakukan. Kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah menerapkan, mengajak kepada masyarakat Jawa Tengah untuk beralih ke tenaga surya. Kantor DBRD Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah dipasang panel surya. Pondok-pondok pesantren, kami juga bantu surya panel. Sehingga ini akan menambah kecintaan kita kepada lingkungan. Dan tadi di dalam opening sudah saya sampaikan bahwa kami memiliki program yaitu Ngopeni Bumi. Terima kasih. Masih ada waktu, ada tambahan atau sudah cukup? Cukup. Oke, kita cukupkan, kita hentikan waktunya. Terima kasih. Putaran kedua Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan dengan memberikan kesempatan bagi Cawagup nomor urut 1. Aturannya masih sama, tapi persilahkan Anda untuk melangkah ke tengah, untuk mengambil pertanyaan dari Fishbowl nomor B. Di Fishbowl B Bapak. Oke, diperlihatkan, pilihan Anda, diperlihatkan kepada kami. Nomor 9 ya, getakkan di wadah yang kosong, silahkan kembali ke podium. Saya akan mengambil amplop nomor 9, masih tersegel. Saya hanya akan bacakan isi dari amplop ini satu kali, jadi mohon disibat baik-baik. Subtema tentang pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan. Perubahan iklim mengakibatkan kekeringan dan kelangkaan air, sehingga terjadi penurunan produktivitas pertanian dan ketahanan pangat. Data di tahun 2023 dari Kementan, produktivitas padi mengalami penurunan rata-rata 1% selama 5 tahun terakhir, sedangkan data BMKG menunjukkan 14 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah mengalami bencana kekeringan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk mengatasi kelangkaan air dan kekeringan agar produktivitas pertanian dapat ditingkatkan untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan? Waktunya 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Dalam program Andika Hendi, kita ada namanya program bagaimana kemudian membuat petani dan nelayan ini bisa naik kelas, bisa mempunyai kesejahteraan yang lebih baik dan lebih berkasa. Maka kami sudah investigasi. Dari 35 kota kabupaten, pada saat kita ketemu dengan para petani, umumnya mereka mengeluhkan beberapa hal. Yang paling utama adalah pupuk dan irigasi. Terkait dengan kelangkaan air ini menjadi bagian perhatian serius yang akan dikembangkan oleh pasangan Andika Hendi. Kita sudah melakukan inventarisir, kita lihat data. Pertama, ada 38 waduk dan embung. Mohon maaf, 38 waduk, kemudian embungnya 172. Yang itu kemudian sudah kita lakukan mitigasi, ternyata kondisinya ada rusak sedang mencapai 17 persen. Maka pasangan Andika Hendi akan fokus terkait hal tersebut. Bagaimana kita alokasikan ABBD provinsi untuk memperbaiki waduk ataupun embung. Kita bisa juga libatkan teman-teman di swasta, di perguruan tinggi, untuk bisa mereka melakukan upaya pembangunan waduk atau embung lewat CSR, seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Rektor Undib. Yang lainnya, kita juga melihat bahwa BRIN, badan riset daerah ini penting dikembangkan untuk kemudian membuat petani secara kesejahteraan bisa lebih meningkat. Kenapa? Karena riset akan membuat benih, pipit dengan kualitas yang lebih baik, dengan masa panen yang semakin pendek. Yang kedua, selain irigasi adalah pupuk seperti yang saya sampaikan. Pupuk ini juga penting. Dari sejumlah kuota nasional maupun kuota yang di Jawa Tengah, ternyata pupuk ini mestinya cukup. Maka yang penting adalah tata kelolanya. Bagaimana kemudian ketersediaan pupuk di Jawa Tengah itu benar-benar ada pada saat petani ingin melakukan upaya penanaman. Miris sekali kita mendengar, petani ingin nanam, pupuknya sudah tidak ada. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah pasca masa panen. Bapak Ibu sekalian yang selalu saya hormati, petani kita sebagian besar adalah petani gurum yang kepemilikan tanahnya kurang dari setengah hektare. Ini menjadi PR, tantangan yang berat, yang kemudian pasangan Andika Hendi ingin kemudian memperjuangkan petani itu supaya bisa memiliki lahan lebih dari setengah hektare. Supaya kemudian bisnis pertanian itu bisa menjadi sebuah industri yang mereka bisa merasakan kemanfaatannya. Termasuk pada saat kemudian muncul panen raya, kita harus bisa menjaga supaya harga hasil panen raya petani ini kemudian tidak turun atau anjok. Maka kita akan siapkan gudang, kita bisa bentuk BUMD untuk bisa membeli produk-produk petani saat panen raya atau bahkan kita bisa libatkan swasta supaya mereka juga melakukan aktivitas pembelian pada saat petani memasuki panen raya. Terima kasih. Baik. Aturan mandi masih sama Bapak, kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi waktunya 2 menit dimulai dari Anda bicara. Silahkan. Terima kasih Mas Hendi. Menarik yang terakhir saya, menarik tadi. Mas Hendi akan bikin namanya BUMD terkait pembelian pupuk ya. Mas, hasil panen itu kami di Jawa Tengah sudah ada Mas BUMD-nya yang bernama Jateng Agro Berdikari. Jadi enggak perlu lagi bikin BUMD lagi. Dan ini satu-satunya yang kina isimiasi. Di Jawa Tengah belum pernah ada. Di provinsi yang lain menerapkan pembelian hasil pertanian masyarakat ketika harganya anjlok. Bahkan saya sempat pribadi membeli beberapa hasil panen. Supaya apa? Stabilisasi harga itu terjadi di Jawa Tengah. Terima kasih. Mungkin Mas Lutih mau menemukan. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pupuk di Jawa Tengah cukup, bukan kurang. Di Indonesia, kementerian telah menyiapkan 40 juta ton. Ditambah 40 juta ton cukup. Yang tidak cukup adalah pendistribusiannya kurang tepat sasaran. Dari mulai proses distribusi, kemudian ke PKL, baru ke petani. Apa yang salah? Kedepan apabila saya dan Good Shasin menjadi gubernur, kartu tani akan saya hapuskan. Untuk apa? Untuk tata kelola pupuk yang sekarang carut-marut. Bukan tepat sasaran. Misalnya, dalam kartu tani itu, seseorang hanya bisa ngambil suatu PKL. Ternyata di PKL itu urenya habis. Tetapi kartu tani tidak bisa dipakai. Untuk ke PKL yang lain, akhirnya Pak Tani bilang, pupuknya di sana habis. Padahal PKLnya tidak di sini. Ini yang perlu dibetulin mekanisme pendistribusian pupuk di wilayah Jawa Tengah. Baik. Kami berikan kesempatan yang sama, durasi 2 menit untuk merespon tanggapan dari Cawagup nomor urut 2. Silahkan Cawagup nomor urut 1. Terima kasih, Gus Yassin, Pak Lutfi. Gus Yassin bercerita, Mas Yendi tidak perlu dibuat BUMD untuk beli hasil petani. Oh iya, karena katanya sudah dibangun atau dibentuk. Sejak kapan ya Gus? Karena masa kampanye, mohon maaf, mohon maaf. Karena pada saat kampanye saya turun. Bagaimana kemudian di Banjar Negara, tomat itu dibuang sama petani. Kenapa? Harganya turun, tidak ada yang beli. Bagaimana kemudian kita ke Temanggung, Monosobo. Tembako, hampir banyak petani yang mengeluhkan tembakonya, tidak ada beli. Karena salah satu perusahaan besar itu tidak membeli hasil tembako. Jadi, buat kami Andika Hendi, program itu adalah harus ada kemanfaatannya buat masyarakat. Program kalau hanya tercatat sebagai program yang muluk-muluk, supaya masyarakat kemudian melihat pencitraan, buat kami, kami tidak akan melakukan gitu, Gus. Mohon maaf, Gus Yassin. Maka, mungkin saya yang keliru, saya mungkin terlalu ekspektasi terhadap BUMD yang sudah dibuat di zaman Gus Yassin. Catatan yang kedua, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Lutfi tentang pupuk. Benar sekali. Nah, inilah PR kita. Pasangan Andika dan Hendi pun, Pak Lutfi, hari ini kita juga ingin fokus pada problem pupuk. Karena pupuk ini benar-benar, kalau kita dengar miris sekali. Katanya kuotanya cukup. Tapi kemudian, pada saat petani akan melakukan penanaman, pupuk itu tidak ada. Atau bahkan kalau beli harus susah. Maka kita sepakat, masukannya Pak Lutfi juga oke. Gus Yassin pertanyaannya di situ tadi, tapi tidak apa-apa. Mungkin nanti di belakang kita bisa diskusi terkait BUMD. Gitu ya? Masih ada waktu? Silahkan. Masih ada waktu? Kalau mau ditambahkan? Menambahkan untuk pajak air permukaan, memang harus kita benahi, sedemikian rupa, sehingga penggunaan air permukaan itu lebih efektif untuk ketahanan pangan. Baik. Terima kasih. Cia Wagup, nomor 1 dan nomor 2, sudah menyelesaikan putaran yang sama dengan durasi yang diberikan. Baik. Boleh kita beri apresiasi untuk kedua pasangan calon, teman-teman sekalian? Dan di sesi berikutnya, kita akan masuk dalam debat antar calon gubernur. Kami akan kembali sebentar lagi, tetap dalam debat publik kedua Pilgub Jawa Tegah 2024. Perlu diperhatikan aturan mainnya Bapak-Bapak sekalian, salah satu calon gubernur nantinya, akan memberikan pertanyaan kepada calon gubernur lain dengan durasi 1 menit. Kemudian dijawab oleh calon gubernur yang ditanya dengan durasi 3 menit, lalu dilanjutkan dengan ditanggapi oleh calon gubernur yang bertanya dengan durasi 2 menit. Dan ditanggapi kembali oleh calon gubernur yang menjawab selama 2 menit. Apabila masih ada waktu yang tersisa, maka partner Anda, rekan Anda, calon wakil gubernur bisa memberikan tambahan. Apakah dipahami? Baik. Kalau begitu, kita akan mulai debat antar calon gubernur. Kembali kembali meminta kerjasamannya dari para pendukung, dari masing-masing pasangan calon, untuk tidak memprovokasi dan memastikan bahwa jalannya debat berlangsung dengan lancar dan kondusif. Saya akan mulai dengan memberikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan, durasi yang Anda miliki adalah 1 menit. Silahkan dimulai dari Anda bicara. Mas Lutfi, salah satu masalah dalam pertanian adalah bagaimana agar partisipasi petani muda, milenial ini lebih tinggi lagi. Apa strategi Mas Lutfi untuk membuat generasi muda kita untuk terjun ke pertanian? Silahkan calon gubernur nomor urut 2, Anda memiliki waktu... Apakah pertanyaannya sudah selesai? Baik, kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Anda memiliki waktu 3 menit, Bapak, dibulai dari Anda bicara untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Andika. Kita tahu bahwa RPJMD kita mengamanatkan bahwa lumbung di Jawa Tengah adalah lumbung pangan nasional. Hal dasar inilah yang mungkin pertanyaan ini harus kita eksplor. Kenapa 60 persen pertanyaan kita adanya di Jawa Tengah? Karena apa? Di situ ada iklim dan sumber daya manusia. Tetapi yang tidak kalah penting, rata-rata anak muda kita tidak mau mengikuti pekerjaan bapaknya. Anak muda generasi Z kita rata-rata ingin yang instan. Oleh karena itu, kami menggunakan kartu zilenial. Dengan cara apa? Petani-petani milenial kita harus bangkit kembali. Pertanian di Jawa Tengah atau kita umumnya bisa kita kenal dengan tiga permasalahan. Yang satu adalah petani pangan, yang kedua adalah petani industri, dan yang ketiga adalah petani kesenangan. Petani pangan dia sawahnya kecil, petani industri sawahnya besar, dia bisa nanam tembako untuk perusahaan rokok. Tetapi petani kesenangan adalah dia bisa menanam produk-produk unggulan, bisa memasarkan bahannya sendiri, bisa untuk mengemas sendiri, dan bisa untuk menjadi kesenangan sendiri. Itulah nanti program kami dengan Gus Jasin. Apabila terpilih, maka petani milenial akan saya kedepankan. Dengan apa? Kita ciptakan di masing-masing desa satu produk unggulan petani milenial. Dengan begitu, maka desa itu akan terangkat. Termasuk tidak hanya petaninya. Di tempat kita akan kita ciptakan program namanya Seribu Desa Wisata. Contoh misalnya, kita punya tahu namanya daerah Sikunir, yaitu desa tertinggi di dunia, yang itu harus di eksplor oleh anak-anak muda kita. Dari mulai jalannya, dari mulai infrastrukturnya, dari cara adatnya, dari cara makannya, sehingga turis lokal, domestik maupun luargi tahu di sana ada kampung Sikunir, kampung yang tertinggi dunia. Tidak usah ke negara lain, di Indonesia kita punya. Itu fungsinya apa? Anak-anak muda kita, kita bekali kartu untuk melakukan workshop kegiatan bahwa apa di desa kita. Termasuk produk unggulan desa. Di masing-masing desa kita mempunyai produk unggulan yang banyak sekali. Contohnya, mangga istana dari Pemalang. Contoh misalnya, namanya tahu ketek dari Salatiga. Yang itu semua bisa kita lakukan eksplorasi, di rangkatnya adalah dari desa. Matur Sun, Pak. Baik, masih berlanjutkan. Cukup. Ditahan waktunya. Kami berikan kesempatan bagi Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2. Waktunya 2 menit, Bapak. Dimulai dari Anda bicara, silakan. Terima kasih, Mas Lutfi. Program-program yang menurut saya sangat bagus. Memang apabila generasi muda ini tidak kita dorong untuk masuk ke pertanian misalnya. Ini akan terjadi krisis. Saat ini Jawa Tengah merupakan penghasil padi nomor 2 setelah Jawa Timur. Begitu juga dengan jagungnya, kita nomor 2. Tetapi 53 persen dari petani kita itu memang mereka yang berusia 45 tahun ke atas. Nah, generasi muda ini memang melihatnya mungkin salah satunya dari efisiensi kemudian hasil. Tetapi ada di antara mereka yang ternyata juga kreatif selama kita memberikan dorongan. Jadi solusi kami juga antara lain menambahkan solusi dari Mas Lutfi tadi adalah memberikan insentif. Insentif apakah berupa pengurangan pajak, retribusi maupun perizinan kepada usaha-usaha yang kemudian melibatkan generasi milenial di bidang pertanian. Dengan harapan mereka-mereka ini punya ruang yang lebih besar dalam hal mengembangkan usahanya. Dan memang mereka-mereka juga harus punya keinginan untuk menggunakan teknologi. Karena dari sekian persen kelompok milenial ini yang bergerak dalam bidang pertanian, mereka biasanya akan tergerak apabila mereka ini melihat keuntungan. Tetapi apabila mereka tidak melihat keuntungan maka ya kansnya akan tidak terlalu mudah bagi kita untuk mendorong mereka. Intinya mereka perlu dibantu oleh usaha-usaha yang lebih besar selama kita memberikan insentif kepada mereka. Baik, waktu habis. Silahkan kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 memberikan respon atas tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktunya sama, 2 menit. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Andrika. Kalau itu terkait dengan insentif kepada milenial, kita harus mendukung program pemerintah secara kolaborasi. Jadi petani milenial itu dari pemerintah sudah membuat aturan petani gajian untuk milenial. Inilah program yang sekarang dilakukan pemerintah sehingga untuk menarik daya dorong bagi anak-anak milenial di tempat kita. Jadi anak-anak milenial kita itu sudah dapat nilai harganya oleh pemerintah agar mereka bangkit menjadi petani-petani yang milenial. Yaitu dengan petani gajian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin menambahkan, sudah bagus sekali Pak Andrika telah memberikan eksplorasi terkait anak muda. Kita juga harus memperhatikan bahwa ada namanya urban farming. Urban farming itu apa? Bahwa dengan lahan yang sempit kita mampu untuk bertani. Dengan apa? Yaitu dengan hidroponis. Mungkin itu yang kita pelapukan tidak hanya di kampung, di kota pun mampu untuk melaksanakan kegiatan pertanian itu sendiri. Dengan demikian pertanian lumbung pangan nasional di Jawa Tengah bisa kita laksanakan di desa maupun di kota. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, silakan dilanjutkan. Iya, perlu saya tambahin bahwa pemuda Jawa Tengah atau petani milenial ini sudah tumbuh. Ada angka 625 ribu anak pemuda ini bertani. Dan di Kabupaten Magelang itu petaninya luar biasa yang sangat-sangat dihidamkan. Bahkan itu menjadi sumber inspirasi bagi para petani milenial yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih. Masih ada waktu silakan kalau mau melanjutkan. Dicukupkan Bapak? Cukup? Baik. Terima kasih. Jatikan waktunya. Putaran pertama sudah selesai, silakan dilanjutkan untuk putaran kedua bagi calon gubernur. Baik, kita berikan putaran kedua kesempatan dari calon gubernur nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit sejak Anda berbicara, Pak. Baik, terima kasih. Nyuan saya, Pak Andika. Ada beberapa hal yang perlu kita eksplorasi Jawa Tengah. Angka keminisian kita adalah 10,47 persen. Sehingga inilah yang menjadikan suatu hal yang harus kita lakukan ekspansi. Yang berakibat kepada pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, kami hanya ingin menanyakan bagaimana saudara melihat persoalan tersebut dan solusi apa yang akan saudara berikan. Ada tambahan atau sudah cukup, Bapak? Cukup. Oke, kita hentikan waktunya. Saya berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 1 memberikan jawaban. Waktu Anda 3 menit sejak Anda berbicara, Pak. Kemiskinan memang merupakan PR bagi siapapun yang akan terpilih menjadi gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah. Karena memang di SDGs atau Sustainable Development Goals ini, target yang disepakati oleh negara-negara hampir di seluruh dunia itu pada tahun 2030 itu nol. Nah, kalau saya berusaha menghubungkan pertanyaan Mas Lutfi dengan misalnya apakah ketahanan pangan maupun pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jelas akan memungkinkan konektivitas antara kota, desa, sehingga yang tadinya terisolasi atau bahkan tertinggal ini bisa lebih cepat dalam mengejar. Nah, pembangunan infrastruktur ini memang tidak terlalu mudah, kita punya tanggung jawab yang besar dan kita sejauh ini sudah memiliki tujuh koridor misalnya dari seluruh jaringan infrastruktur jalan yang ada di kita, tetapi kita memang harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas. Karena jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi ini kan kira-kira masih ada 14 persenan yang masih lebarnya itu kurang dari 7 meter. Jadi, salah satunya adalah bagaimana kita lima tahun ke depan ini berusaha untuk melebarkan jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dengan budget kita agar minimal mempunyai kelebaran 7 meter. Jadi, ini juga salah satu yang akan membuka, membuka akses jalan-jalan yang kemudian harusnya bisa dilalui oleh misalnya apakah proses produksi, pengolahan maupun distribusi hasil-hasil pertanian, perdagangan ke seluruh rumah tangga di Jawa Tengah. Jadi, ini adalah salah satu program kami, di mana kami akan menargetkan secara spesifik 14 persenan jalan provinsi yang saat ini kelebarannya kurang dari 6 meter untuk minimal menjadi 7 meter. Itu, ada tambahan mas? Ya, secara sederhana adalah mengatasi kemiskinan dengan cara membuat masyarakat usia produktif mempunyai pendapatan. Maka, pasangan Andika Hendi hari ini punya dua metode. Satu, mempercepat izin, tidak ada pungli di dalam proses izin, kemudian juga membuat kepercayaan, investasi masuk ke Jawa Tengah, sehingga terjadi rekrutmen tenaga kerja. Bagaimana kemudian yang tidak diterima sebagai tenaga kerja? Maka kita akan kembangkan UMKM yang kemudian disupport pemerintah dari mulai permodalan sampai akses pasar. Waktu Anda habis Bapak, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 memberikan tanggapan atas jawaban dari Cagup nomor urut 1 waktu Anda 2 menit. Sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin masukan yang bagus juga dari Pak Andika dan Mas Hendi. Namun yang dalam rangka 10,47 persen itu adalah besar. Artinya tiga hal terkait dengan kemiskinan di Jawa Tengah. Satu dari pendapatan. Pendapatannya apa? UMR di Jawa Tengah sangat kecil sekali, yaitu Rp2.035.000. Kemudian apa? Di tempat kita dari pendapatan hampir 140.000 masyarakat Jawa Tengah kena PHK terhitung September kemarin. Kemudian yang ketiga apa? Stabilisasi serapan hasil tani dan nelayan rendah. Itu pendapatan. Kemudian dari segi layanan dasar, dari segi infrastruktur dasar, ini perlu dipikirkan. Makanya jalan yang paling tepat adalah satu, kita harus memberikan subsidi pangan murah kepada masyarakat agar tepat sasaran. Di mana itu? Di tempat-tempat yang menjadi perkumpulan masyarakat dalam rangka miskin ekstrim. Kemudian yang kedua, berikan sekolah gratis. Kemudian berikan kesehatan gratis. Bagi sekolah gratis digunakan warga SMA yang mempunyai putus sekolah. Itu pun datanya hampir 160.000 masyarakat kita putus sekolah miskin ekstrim. Dan yang ketiga adalah kita juga harus membuat fasilitas kesehatan yang bisa dinemati oleh masyarakat. Layanan kesehatan kita harus kita dekatkan dengan masyarakat, dengan puskesnas miling. Kalau perlu, puskesnas pembantu harus kita siapin satu dokter, satu perawat. Dengan demikian, masyarakat kita sehat, beger waras, umurnya cukup, dan berasnya banyak. Itu mungkin saya sampaikan. Masa ada waktu? Terima kasih. Dicukupkan Bapak? Dicukupkan? Cukup Bapak. Oke, kita hentikan waktunya. Teman-teman terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk Cakup nomor urut satu memberikan respons atas tanggapan dari Cakup nomor urut dua. Waktu Anda, dua menit Pak, sejak Anda berbicara. Ya, itu semua adalah langkah-langkah yang memang diperlukan Mas Lutfi. Saya hanya tadi berusaha untuk menjawab yang ada hubungannya dengan subtema malam ini. Antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ketahanan pangan. Tapi jelas program-program Mas Lutfi merupakan program-program yang menurut saya sangat efektif untuk diterapkan. Jadi saya hanya menambahkan lagi, memang untuk infrastruktur ini dalam rangka mempercepat bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa menurunkan jumlah rakyat miskin kita adalah memastikan selain dari tanggung jawab Provinsi tadi yang memang jalannya diperlukan, untuk minimal selebar tujuh meter juga memperbaiki. Jadi sisa anggaran yang ada selama lima tahun, fokus utama tadi adalah jalan yang kurang dari enam meter. Tetapi fokus kedua apabila masih ada anggaran, kita akan benahi sekitar hampir 30 sekian persen atau 26 persen jalan yang lebarnya antara enam dan tujuh. Karena ini penting sekali agar kabupaten kota ini juga bisa memanfaatkan jalan-jalan atau infrastruktur yang menjadi tanggung jawab dari Provinsi. Mas Endi ada teman? Ya, terkait dengan jalan, kalau dari 2440 km persegi, mohon maaf, kilometer, ternyata jalan yang kondisinya rusak ada sekitar hampir 28 persen. Artinya masih ada sekitar 700 kilo yang kondisinya tidak bagus. Maka kalau kami, skala prioritas mestinya akses jalan yang bagus itu adalah menuju ke potensi ekonomi, menuju ke sarana pendidikan, menuju ke sarana kesehatan, supaya masyarakat kemudian bisa mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah Provinsi. Terima kasih. Terima kasih. Paslon, saat lagi debat publik kedua Apil Gop Jawa Tengah 2024. Kali ini adalah sesinya debat antar calon wakil gubernur. Ya, porsi akan lebih banyak diberikan kepada calon wakil gubernur, namun jika masih ada sisa waktu, maka masing-masing pasangan calon gubernur dipersilahkan untuk memberikan tambahan maupun tanggapan. Aturan mainnya masih sama, yang pertama akan diberikan waktu satu menit untuk memberikan pertanyaan, harap dimanfaatkan bagi cawagup, kemudian akan dijawab oleh cawagup dalam waktu tiga menit. Setelah dijawab, maka pasangan yang memberikan pertanyaan akan menanggapi jawaban yang diberikan dalam waktu dua menit. Setelahnya di akhir putaran akan diberikan kembali kesempatan untuk merespon tanggapan dengan durasi yang sama dua menit. Dipahami? Aturannya masih sama. Kami mohon juga untuk tetap para pendukung memberikan atau membantu suasana agar tetap kondusif dan tidak memprovokasi. Terlebih agar para pasangan calon bisa mendengar dengan jelas setiap arahan yang kami berikan dalam sesi kali ini. Untuk sesi kali ini, untuk putaran pertama kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur dari nomor urut dua yang akan memberikan pertanyaan ke calon wakil gubernur nomor urut satu. Waktu Anda satu menit dimulai sejak Anda berbicara. Mas Zendi, bicara tentang ekonomi, kita tahu bahwa Jawa Tengah adalah lumbung pangan, termasuk lumbung daging. Kita tahu bahwa banyak fasilitas mendukung usaha petenakan seperti keberadaan rumah pemotongan hewan, yang jumlahnya mengalami peningkatan di mana terdapat 135 ribu rumah pemotongan hewan. Kita juga tahu pada saat ini pemerintah telah memiliki master plan ekonomi syariah yang salah satunya berkaitan dengan pengembangan industri halal atau rumah muslim. Bagaimana program saudara untuk mengatasi tantangan tersebut? Masih ada waktu, mau ditambahkan atau sudah cukup? Kita hentikan waktunya dan kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut satu memberikan jawaban. Waktu Anda tiga menit dimulai sejak Anda berbicara. Yang pertama, pasti kita akan mendukung program pemerintah apapun di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, kita tahu jumlah umat muslim di Indonesia sangat banyak, terlebih di Jawa Tengah. Maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan terutama di sektor tempat RPH tersebut, rumah pemotongan hewan. Supaya daging sapi yang dihasilkan itu bisa menjadi daging sapi yang halal buat umat muslim. Nah itulah yang kemudian oleh pasangan Andika Hendi akan kita kembangkan. Bagaimana kemudian RPH itu bisa kemudian melakukan diversifikasi usaha. Supaya RPH itu bisa tumbuh berkembang dengan baik. Contoh kami waktu di Kota Semarang, kita juga punya RPH Gus. Kemudian RPH itu supaya mereka tetap bisa tumbuh, mereka juga mempunyai diversifikasi usaha. Dibuat abon, kemudian dibuat macam-macam yang terkait dengan hewan berkaki empat terutama ya. Yang akhirnya rumah pemotongan hewan itu bisa berjalan baik, tumbuh baik, dan kemudian juga bisa menghasilkan dividen untuk pemerintah Kota Semarang. Masih ada waktu? Boleh ditambahkan? Sudah cukup? Masih ada tambahan Bapak? Silahkan. Jawa Tengah juga merupakan penghasil ayam terbesar. Dan ini salah satu juga yang merupakan prestasi yang harus dipertahankan. Nah sehingga berbagai cara bisa digunakan dan kita juga memiliki program-program agar keberlanjutan Jawa Tengah sebagai penghasil ayam ini juga bisa terus ditingkatkan lagi, tidak cukup hanya di sini. Tetapi ada beberapa kendala yang menurut saya juga pasti bisa kita komunikasikan dengan pemerintah pusat karena adanya kuota, kuota khususnya bibit, day old chick atau bibit ayam yang berusia satu hari. Itu yang masih dirasakan agak membatasi walaupun itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tapi selama hal ini bisa dikomunikasikan, saya kok yakin kita bisa terus meningkatkan produksi dan kelebihan Jawa Tengah dalam menghasilkan ayam potong. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau dicukupkan atau ada tambahan lagi? Kita hentikan waktunya. Saya berikan kesempatan untuk calon wakil Gubernur nomor 22 memberikan tanggapan atas jawaban Cawagup nomor 1 waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara Pak. Ya terima kasih Mas Endi. Saya tahu bahwa di kota Semarang memiliki RPH, akan tetapi memang di sini masih belum bersertifikat halal. Maka memang di sini lah kami ingin mengandalkan bahwa Provinsi Jawa Tengah tadi yang saya sampaikan, bahwa kita mendukung untuk ekonomi syariah. Maka di sini RPH maupun RPA itu mari kita dorong. Dan kami sejak lima tahun yang lalu sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat Jawa Tengah, yaitu Juru Sembeleh Halal yang kita namai dengan Kang Jalal. Tentu perlu diingat bahwa kami juga mendorong pertumbuhan rumah pemotongan hewan. Kami tidak hanya halalnya saja, akan tetapi sejak pandemi COVID-19 masyarakat butuh makanan yang higienis. Maka saya pastikan bahwa daging dari Jawa Tengah ini bukan hanya halal, akan tetapi juga higienis. Yang ada di Kabupaten Magelang, rumah pemotongan hewan yang diinisiasi oleh salah satu pesantren yaitu Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Dan perlu diketahui pemotongan ayam yang ada di Jawa Tengah juga terbaik. Bukan hanya di Jawa Tengah, akan tetapi juga di Indonesia yang tanpa Stein. Sehingga daging itu akan lebih toyip atau higienis. Mungkin ini terima kasih dan kami akan dorong juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun peraturan tentang ekonomi syariah yang mengatur diantaranya tentang kelembagaan dan sistem keuangan. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada tambahan atau cukup? Oke, kita hentikan waktunya. Saya berikan kesempatan untuk Cawagup nomor 21 memberikan respons atas tanggapan dari Cawagup nomor 2. Waktu Anda sama 2 menit sejak Anda berbicara Pak. Gus Yassin, terima kasih. Gus Yassin menyampaikan rumah pemotongan hewan di Jawa Tengah sudah punya sertifikat halal. Rumah pemotongan hewan di Kota Semarang mungkin maksudnya zaman Pak Endi tidak ada sertifikat halal. Gus, Kota Semarang ini Jawa Tengah loh. Artinya, kalau sampean sebagai wakil gubernur waktu itu melihat hal yang tidak baik di wilayah Panjenan, tegur saja. Apalagi saya kan santri nyanyi dengan, kan gitu. Mas Yendi, RPH-nya tolong dirusin sertifikat halal. Beres, pasti saya laksanakan. Jangan dibiarkan saja. Jadi kemudian, inilah yang membuat situasi tidak bisa berkembang dengan maju. Karena akhirnya yang didorong hanya kelompok-kelompok tertentu, Gus. Mohon maaf, Gus. Hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Sehingga wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan, 35 kota kabupaten, yang Gus Yassin sudah punya potretnya. Mana yang baik, yang tidak baik? Mestinya, nanti kalau kita bisa bareng-bareng, kita perbaiki supaya semuanya bisa bersertifikat halal. Gitu ya, Gus. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Mau ditambahkan? Mau dilanjutkan? Atau sudah cukup? Masih ada waktu? Bisa cukupkan. Oke, kita hentikan waktunya. Terima kasih. Teman-teman kembali tenang. Terima kasih. Putaran pertama, kita lanjutkan dengan putaran kedua. Aturan mainnya masih sama, durasinya masih sama. Namun, kali ini saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 memberikan pertanyaan durasinya 1 menit kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum, Gus. Saya sudah lihat profilnya Gus Yassin ya. Maksudnya, dari catatan yang ada itu kan kelahiran sarang, rembang. Terus ya, di tahun 1983. Luar biasa. Masih muda, sudah sehebat sekarang, sudah pernah jadi wakil gubernur. Saya mau cerita begini, Gus. Menurut data, di Kabupaten Rembang itu ada luas lahan sawah 29.058 hektare. Atau 28,65 persen dari total wilayah Kabupaten Rembang. Mungkin Gus Yassin sudah perso, kesehariannya kan di sana. Dengan potensi yang luar biasa ini, menurut catatan, mudah-mudahan keliru, Kabupaten Rembang berada di peringkat ke-7 tertinggi penduduknya yang miskin, di 35 Kabupaten Kota ini. Saya mau tanya nih, Gus Yassin. Mudah-mudahan Gus Yassin nanti punya kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita. Apa strateginya menurunkan kemiskinan dengan potensi lahan tersebut? Plus bonus demografi. Kami berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 2 menjawab waktunya 3 menit dimulai dari Anda bicara. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Endi bahwa memang di Kabupaten Rembang ini masih rendah atau masih tinggi angka kemiskinannya. Maka kami menawarkan program yaitu pendidikan dan kesehatan gratis. Guna apa? Masyarakat Rembang akan memiliki pendidikan yang lebih baik lagi. Sehingga mereka juga akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Perlu diingat Mas Endi bahwa di Kabupaten Rembang, di sektor pertaniannya memang perlu adanya penanganan khusus. Karena memang di sana masih banyak kekeringan. Maka kami untuk memberikan jawaban tersebut, yaitu bagaimana para petani-petani milenial kita, kita akan dorong dengan kartu zilineal, memberi pendidikan terkait pertanian yang dibutuhkan di Kabupaten Rembang itu bagaimana. Yang kedua, kami juga akan mendorong pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Rembang. Kita tahu bahwa di Kabupaten Rembang salah satunya yang dibutuhkan industri itu adalah air. Maka di sini akan kami tawarkan, karena di Kabupaten Rembang adalah tempat pesisir yang saat ini sudah diinisiasi oleh salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah, yaitu undib, yaitu tentang desalinasi yang merubah air laut menjadi air tawar. Ini bisa dipungsikan bukan hanya untuk industri, akan tetapi juga untuk masyarakat untuk mendapatkan air bersih, termasuk persawahannya yang itu juga tidak terlalu mahal. Saya sudah bertanya kepada undib, yaitu modalnya hanya 200 juta. Terima kasih Mas Endi. Masih ada waktu Bapak, silakan ingin dilanjutkan atau cukup? Ntar ingin saya tambahkan, di sana ada daerah pesisir, artinya di pesisir ada nelayan, di mana problem nelayan tidak hanya di Rembang, kemudian di Jepara, kemudian di Pekalongan adalah pendangkalan muara. Pendangkalan muara, kemudian tempat sandar kapal, kemudian harga ikan yang tidak bisa bergantungkan. Kedepan kami mungkin punya program bagaimana kalau pendangkalan muara, selama nanti kami bisa menjadi gubernur, akan kami prioritaskan pendangkalan muara tersesai. Kemudian yang kedua, terkait harga ikan. Terus terang, apapun kesulitannya para nelayan, yang penting harga ikan itu bisa naik. Caranya apa? Kita punya bisa program dengan membiasakan makan ikan, untuk mendukung program makan bergizi gratis di Amerika Busat. Foto habis, terima kasih Bapak. Para pendukung harap tenang, kita kembali berikan kesempatan bagi Cawagop nomor urut satu untuk menanggapi waktunya sama dua menit. Silahkan. Terima kasih Kusiasin, Pak Lutfi, yang sudah membantu kita untuk bisa mengatasi problem khususnya di Kabupaten Rembang. Sebagian saya setuju, sebagian kami juga punya program pasangan Andika Hendi, yang penting tujuannya sama. Bagaimana kemudian wilayah Rembang bisa semakin sejahtera. Dalam catatan kami, hasil daripada pertanian itu bisa kita lakukan upaya perbaikan dengan lima hal. Pertama adalah berinda, riset. Riset ini penting untuk bisa menciptakan bibit yang berkualitas dan masa panennya adalah pendek. Yang kedua adalah irigasi yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana dengan kondisi waduh embung milik pemerintah provinsi yang hari ini sebagian sudah dialirkan, tapi ternyata baru meng-cover sekitar 11 persen dari luas sawah yang ada di Jawa Tengah. Kita perlu membangun. Atau kalau tidak punya duit, minta bantuan pemerintah pusat. Yang ketiga, tata kelola pupuk. Pak Lutfi tadi sudah menjelaskan bahwa kota pupuk itu cukup di nasional maupun di Jawa Tengah. Sekarang tata kelolanya, distribusinya, Pak Lutfi lebih berani lagi, kartu tani dihapuskan. Waktu itu Gus Yassin kok enggak memberi ide pada Pak Ganjar untuk menghapuskan kartu tani. Saya juga bingung. Yang keempat adalah terkait modernisasi alat. Ini wilayahnya anak muda, milenial. Milenial itu kepengen efisien, efektif, dan modern. Maka ke depan ngimpi kami, pasangan Andika Hendi, harus kemudian diciptakan atau diberikan bantuan alat-alat pertanian yang modern. Kita sering lihat tiba-tiba drone di wilayah luas pertanian, di area pertanian, dia bisa kemudian menebarkan pupuk. Dia kemudian bisa juga dipakai untuk menebarkan namanya pesticida atau apapun itu ya, yang untuk bisa memerangi penyakit-penyakit itu. Yang kelima adalah terkait dengan masa panen tadi. Bagaimana kita harus kemudian mengangkat harga petani. Terima kasih. Baik, kotonya habis. Kami berikan kesempatan bagi Cawagup nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari Cawagup nomor urut 1. Silakan, waktunya 2 menit. Terima kasih Mas Hendi atas solusinya tadi nomor 5, 5 solusi yang ditawarkan akan tetapi tadi bermasalahnya kalau di persawahan di Kabupaten Rembang itu air Mas. Ini yang belum ada solusi. Baru tadi bicara 11 persen pengairan itu masih di Jawa Tengah, bagian Selatan, bagian Tengah, dan bagian Barat. Yang kedua perlu kita ketahui bahwa masyarakat Rembang itu juga mayoritas nelayan. Maka kami juga akan ngopeni nelayan program kami itu. Buat apa? Buat meningkatkan kesejahteraan para nelayan kita. Dengan apa tadi yang disampaikan oleh Mas Hendi bertanya kepada kami, sejak kapan sih ada Jateng Agro Berdikari itu bertumbuh? Itu sejak tahun 2022 Mas. Perubahan dari CMJT. Yang berubah menjadi PT Jateng Agro Berdikari. Itu juga bisa nantinya untuk membeli hasil nelayan ketika harganya turun. Yang kedua, kami juga akan memberikan pelatihan kepada perempuan nelayan yang selama ini merekalah sebenarnya yang mengolah, menentukan keuangan yang ada di nelayan. Maka kami akan memberikan pelatihan bagaimana mengolah hasil tangkapan nelayan, begitu juga penghasil dari petani kita oleh. Sehingga apa? Nilai harganya akan naik. Itu yang akan kita tawarkan kepada masyarakat Rembang. Dan itu juga sudah pernah dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Anwar III, mendampingi UMKM yang ada di Kabupaten Rembang. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, silakan mau dimanfaatkan, dilanjutkan. Masih ada waktu. Oke, kita hentikan waktunya. Baik, terima kasih untuk kedua pasangan calon. Sesi kelima dalam debat kali ini sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi pernyataan penutup. Tapi kita jadilah sebentar. Kami harap Anda tetap bersama kami dalam debat publik kedua Pilgub Jawa Tengah 2024. Bapak, Bapak, sekalian. Kita sudah masuk dalam sesi terakhir rangkaian debat pada malam hari ini. Dan di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Nantinya waktu yang akan diberikan masing-masing selama 4 menit seperti biasa dimulai ketika Anda nantinya mulai berbicara. Masing-masing mendapatkan durasi waktu 4 menit. Sekali lagi terakhir kerjasamanya kami mohon dari para pendukung untuk tidak memprovokasi dan memastikan bahwa debat berjalan lancar hingga selesai. Baik, kalau begitu saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan closing statement atau kalimat penutup bagi pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa proses debat ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Terutama untuk pasangan 02, Mas Lutfi dan Kusiasin yang sudah memberikan banyak hal-hal terkait dengan informasi program ke depannya. Kalau kemudian atas ridha Allah, Pak Andika dan Hendi bisa menjadi pucuk pimpinan di Provinsi Jawa Tengah. Dari debat malam hari ini, bertepatan dengan hari bersejarah bangsa Indonesia yang kita kenang sebagai hari pahlawan. Tepat 79 tahun yang lalu, tanggal 10 November 1945, Indonesia menghadapi salah satu pertempuran yang terbesar dan terburat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme atau penjajahan. Dari pertempuran tersebut kita mengenal tokoh-tokoh tentara yang menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia. Mulai Bung Tomo, Mayor Jenderal Mangundi Projo, Mayor Jenderal Mustopo, dan juga ada Mayor Jenderal Sungkono. Sejarah juga mencatat berbagai elemen ikut berjuang di dalam pertempuran 10 November yang ada di Surabaya. Salah satu kekuatan besar Indonesia dalam pertempuran tersebut berhimpun dari fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasim Asari, pendiri Nadatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Dan Alhamdulillah bisa hadir secara langsung cucu beliau, yaitu Gus Umar Wahid, yang hari ini menjadi ketua tim pemenangan dari pasangan Andika Hendi. Bapak-Ibu sekalian, Bung Karno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan menjadi lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Untuk itu, dengan tantangan bangsa yang semakin besar ke depan, kami ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian merapatkan barisan. Mari kita kemudian membuat Jawa Tengah bisa menjadi lebih hebat dan lebih berkasa. Bapak-Ibu sekalian, sebelum acara malam ini, motivator kami, Mas Bambang Pacul berpesan kepada kami untuk selalu menjaga semangat kepemimpinan Jawa. Apa itu? Yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi pimpinan, di belakang memberi dorongan. Pemimpin itu ya harus menyatu dengan rakyat, tidak boleh adikang, adikung, adikuno, tidak boleh menonjolkan kekuatannya, kekuasanya, kepandainya, menekan yang di bawah dengan kewenangan yang mereka miliki. Maka, Bapak-Ibu sekalian, mari kita belajar bagaimana kemudian debat ini adalah sarana untuk mendengar kita, bukan ngotot berargumen tentang program terbaik. Karena pemilihan Gubernur Jawa Tengah mementum masyarakat Jawa Tengah untuk bisa lebih hidup baik dan lebih berkasa. Bapak-Ibu sekalian, pasangan Andika Hendi hari ini berkomitmen, tidak boleh ada peternak sapi perah di Boyolali yang membuang susu produksinya dengan sia-sia. Tidak boleh ada lagi petani sayur di Magelang, di Purbalinga, di Banjarnegara yang membuang hasil panennya karena harganya jatuh di pasaran. Jawa Tengah ke depan haruslah dapat memberi ruang dukung bagi masyarakat. Dari Jawa Tengah, kita harus memunculkan perempuan-perempuan hebat dan perkasa. Ada Mbak Tri Cahyaningsih, seorang ibu rumah tangga yang juga buruh pabrik di Boyolali, yang ternyata berhasil meraih nilai tertinggi dalam seleksi CPNS di Provinsi Jawa Tengah. Ada Mas Alvin, anak yatim seorang pemulung di Serakin, yang berhasil diterima S2 di Universitas Gajah Mada. Untuk itu, kami ingin menekankan. Pilgub kali ini bukan hanya persoalan Andika Hendi, tapi kita ingin semuanya perkasa. Baik petaninya, nelayannya, buruh pabriknya, pekerja swastanya, perempuan, pemuda, rekan-rekan disabilitas, anak-anak bangsa yang mendapatkan hal-nya. Semua perkasa, semua berdaya, semua sejahtera. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1 sudah memberikan closing statement atau penutup. Setelah ini, kami akan berikan juga kesempatan yang sama kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan yang sama, closing statement. Oke, ditahan dulu teman-teman. Ditahan dulu, masih ada kesempatan lain. Kita berikan berikutnya kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutup. Durasinya sama. Tenang dulu kawan-kawan. Tenang dulu kawan-kawan. Durasi Anda sama. Waktunya 4 menit dimulai sejak Anda berbicara. Falsafa ini mengingatkan kita tentang konsep hubungan manusia dengan alam yang juga mengingatkan kami bahwa pemimpin Jawa Tengah harus mampu menghubungi, menghubungkan pemerintah pusat dengan daerah, menghubungkan pembangunan Jawa Tengah Utara dengan Jawa Tengah Selatan, menghubungkan petani yang bersubsidi pupuk dengan nelayan yang bersubsidi solar, menghubungkan potensi daerah dengan investasi, menghubungkan produk unggulan desa dengan konsumen luas, menghubungkan pencari kerja dengan lapangan kerja, serta menghubungkan masalah sampah dengan ekonomi sirkular. Itu sebabnya Jawa Tengah membutuhkan pemimpin yang bisa menghubungkan semua kalangan, yang kenal petani dan nelayan, yang kenal anak muda pengusaha inkraft di Jepara, Magelang dan Soloraya, yang kenal para sesepuh pembatik di Pekalongan, yang kenal mbok penjual daun pisang di pasar. Sehingga di dalam usaha kita memajukan Jawa Tengah suara mereka lebih banyak didengar, dan tidak hanya di kelompok masyarakat yang dirugikan dan diabaikan, pemimpin yang bisa ngopeni sehingga mampu ngelakoni. Kami haturkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah, khususnya Paslon nomor urut satu yang telah mengapresiasi program-program kami. Insya Allah akan kami lakukan untuk mesejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Saya ucapkan juga termasuk ucapan terima kasih kepada penyelenggara, pendukung aparat TNI dan Polri yang sudah membantu menciptakan uswasana aman dan kondusif. Ngopeni dengan hati adalah gaya pemimpin yang dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas dan dedikatif. Terakhir, tembang ciptaan Sunan Kalijaga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua yang senantiasa hidup sederhana, saling mendukung, saling bersyukur atas segala sesuatu yang sudah kita miliki, juga bekerjasama mewujudkan Jawa Tengah maju dan berkelanjutan. Lir ilir, lir ilir, taburewo sumiler, ya ijo royo royo, tak senggo temanten anyar, tak senggo temanten anyar, cahangon, cahangon, penen no plimbing kuilu yulu yu penen no, kanggo baso dodotira, kanggo baso dodotira, dadotira, dadotira, kumintir bedaing pinggir, tak senggo na jumat kono, kanggo sebo mengkosore, kanggo sebo mengkosore, mumpung padang rembulane, mumpung menginggar kalang aneh, ya surau nomor lurus. Mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kita telah saksikan bersama-sama bagaimana pasangan calon nomor lurus satu dan nomor lurus dua telah memberikan yang terbaik bagi kemajuan Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Kami begitu mengapresiasi. Terima kasih para pendukung yang sudah bekerja sama dan memberikan dukungan bagi kedua pasangan calon dalam debat publik kedua Pilgub Jawa Tengah 2024. Kami harapkan Anda bisa menyalurkan hak pilih Anda nantinya. Ingat tanggal 27 November 2024 datang ke TPS masing-masing dan salurkan hak pilih Anda. Demikian rangkaian debat publik kedua Pilgub Jawa Tengah 2024. Saya Tifa Solesa. Dan saya Nitya Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Sampai jumpa. Pada mu negeri kami berjanji Pada mu negeri kami berpakti Pada mu negeri kami mengakti Bagi mu negeri jiwa raga Jangan. 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 Terima kasih telah menonton!